Oke kita langsung ke informasi pertama ya, ada berita bahagia yang datang dari pasangan Fahri Albar dan juga Renata Kusmanto. Iya kemarin tanggal 12 Juni pasangan ini telah melangsungkan pernikahannya. Happy wedding! Kabar bahagia datang dari pasangan Fahri Albar dan model cantik Renata Kusmanto. Karena kemarin keduanya melangsungkan prosesi pernikahan di sebuah hotel mewah kawasan kebayoran baru. Fahri yang menggunakan jas berwarna abu-abu terlihat sangat serasi berdampingan dengan Renata yang semakin cantik dalam balutan gaun berwarna putih. Di balik momen sakral yang berlangsung khidmat tersebut, putra pertama Ahmad Albar itu ternyata sempat merasa groggy lo good people. Saya terima nikahnya dan kawinnya Renata Kusmanto, binti Dini Kusmanto dan seorang yang tersebut tunan. Bersamaikan alamat pagi dan mulai berlangganan dengan tempat kebanyakan. Terima kasih. Kemudian kamu sudah? Kemudian kumpulnya panjang. Terima kasih. Setelahnya kan kamu sampai tepuk tangan tadi. Dia spontan tepuk tangan. Jadi permintaan dia, permintaan Renata tuh sangat lucu. Dia senang sama Kelinci ya kamu. Jadi, Kelinci? Dia tuh sangat senang sama Kelinci. Jadi kalau misalnya ada yang tahu, tadi mas Kalinya berkuasa perangkat al-salat sama emas berbentuk Kelinci. Itu permintaan dia. Berapa gramnya? 24 karat. Karena dia senang angkanya 2,77. Jadi berpaliantin? Ya. Pertama awal-awal cukup susah. Cuman akhirnya ketemu aja ya. Tadi enggak. Emang rencananya kita keluarga deket-deket aja. Maksudnya enggak mau terlalu resepsi yang mana besar-besaran ya. Terus saya sempat nyari hari Rabu. Cuman akhirnya kita mencukang kedua. Nama 12. Hari Kamis. 12 Juni 2014. 12 Juni 2014 kayaknya paling cocok dan ada rahasianya sih. Nggak nanya kita yang tahu. Nggak boleh ada yang tahu. Kamu ada yang? Kamu ada. Kamu ada. Sudah setiap hari sama dia udah belah madu. Ya, ada lah. Doain aja ya semuanya. Mending doain aja semuanya lancar. Dimana aja berasal kayak di bulan. Cik. Enggak. Kita rencananya sih masih belum ada rencana. Cuman soon. Nanti saya kabarin semua pasti tahu. Seperti orang lain pada umumnya, pasangan yang satu ini juga ingin memiliki momongan. Maka dari itu baik Fahri dan Renata tidak akan pernah menunda kehadiran buah hatinya nanti. Sekali lagi selamat untuk Fahri dan juga Renata ya. Wow, selamat menempuh hidup baru. Luar biasa. Walaupun tadi tidak banyak ngomong, tapi terlihat betapa bahagianya mereka berdua. Iya dong. Aura cintanya. Tatapan matanya. Iya, pokoknya terbaik untuk keluarga barunya. Mudah-mudahan cepat dapat ngomongan juga. Pokoknya yang happy terus happily ever after untuk keluarga barunya. Oke deh. Terima kasih.